Pemirsa pandemi COVID-19 belum usai, namun begitu SKK Migas Sumatera bagian selatan yakin target produksi minyak 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD tercapai pada tahun 2030. Optimisme itu didasarkan besarnya semangat K3S meningkatkan produksi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JekTV. Saya Rinda Audina undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JekTV Inspirasi Kita. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas punya target presisius pada tahun 2030. Lembaga yang diberi tugas oleh negara memproduksi minyak dan gas bumi ini memiliki target besar. Pada tahun 2030, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama K3S menargetkan produksi minyak 1 juta barrel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari. SKK Migas Sumatera bagian selatan yakin target itu tercapai. Optimisme terlihat dari semangat seluruh K3S dibawah koordinasi SKK Migas-Sumbangsel. Terbukti di masa pandemi COVID-19, produksi migas di Sumbangsel tetap stabil. Petrocina International Jabung mendukung target pemerintah Indonesia ini. SKK Migas baru saja meresmikan proyek West Betara Non-Associated Gas Compression and Condensate Pumping System di Blok Jabung. Proyek ini berdampak positif dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi gas di Blok Jabung. Beraslam proyek ini juga mendukung produksi gas nasional. Dengan menerapkan teknologi gas lift-back-off, Petrocina mengaktifkan kembali sumur marmo satu dan sumur-sumur lainnya. Keberhasilan ini berdampak pada peningkatan produksi migas nasional. Peranan Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambi Field juga sangat besar. K3S ini terus mencari cadangan migas baru, mulai dari studi geologi, studi geofisika, survei seismik, hingga pengeboran. Salah satunya melakukan eksplorasi sumur S-Gate A pada akhir tahun ini. Sumur ini juga dapat menambah cadangan migas baru. Pertamina Hulu Rokan Zona 1 juga berupaya mempertahankan dekline produksi eksisting melalui kegiatan perawatan sumur. Jindri Sojambi Beko Limited juga berupaya mewujudkan target 2030. Jindri berhasil melakukan reaktifasi gas plane di Teluk Rendah Jambi. Jindri terus mencari potensi migas dengan pengeboran sumur-sumur eksplorasi, serta melakukan studi G&G dan peningkatan produksi sumur-sumur eksisting. Infrastruktur jalur pipa gas baru dibangun untuk membangun sumur produksi ke gas plane guna mengalirkan gas. Strategi mempertahankan produksi dilakukan pula oleh Repsol CK Kemang Bevi. Repsol kini sedang mengembangkan lapangan CK Kemang dengan target memproduksi gas pada tahun 2024. K3S lainnya, Mon-Or Oil Tungkal merencanakan pengeboran sumur dan pengembangan dua sumur di lapangan mengupe dan dua sumur di lapangan pematang lantih. Mon-Or juga dilakukan perawatan pada tiap sumur untuk mempertahankan produksi di lapangan mengupe yang telah beroperasi selama 17 tahun. Kami mengharapkan perang penting dari K3S untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi yang masih agresif dan efisien. Dengan mimpian, ini tidak hanya sebuah cita-cita, tapi sesuatu yang dapat terrealisasi. Kami yakin dengan rekan-rekan K3S di lapangan untuk memaksimalkan langkah dan usaha untuk menjuruhkan hal ini. Dengan usaha yang terbaik dan kami harapkan juga hubungan dari pemangku pembangunan. Jika target tahun 2030 tercapai, banyak keuntungan yang bisa didapat. Pemerintah bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor minyak, serta menghemat cadangan devisa. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan. Tim Liputan, Cek TV, melaporkan.